Empat orang keluarga jenazah bersatus PDP COVID-19 berusaha membawa paksa jenazah dari kamar mayat RSUD Ibnu Sina Gresik Sabtu 27 Juni 2020 malam. Beruntung, aksi tersebut berhasil digagalkan kepolisian dan petugas medis yang ikut dalam proses negosiasi. Pihak keluarga akhirnya mengurungkan niat untuk membawa pulang jenazah PDP ke rumahnya di Desa Tumapel, Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Dikutip dari surya.co.id, Direktur RSUD Ibnu Sina Dr. Endang Puspitowati menjelaskan hasil rapi tes pasien tersebut menunjukkan reaktif. Namun, pasien itu belum menjalani tes swab. Dikatakannya, jenazah yang merupakan warga Duduk Sampean tersebut mengalami pneumonia akut. Sementara itu, terpisah Kapolsek Kebomas Kompol Yulianto menjelaskan pasien tersebut masuk ke rumah sakit sejak 24 Juni. Beruntung, kepolisian berhasil memberikan penjelasan dan keluarga mau menerimanya. Pasien tersebut kemudian dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan tak jadi dijemput paksa oleh pihak keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!